Ya Assalamualaikum ya sahabat semua kali ini saya kedatangan TV Panasonic ya TV LCD Panasonic dengan kerusakan pada lampu CFL nya atau lampu LCD nya ya untuk tipe ini tidak ada lagi ya yang tersedia di sini kita akan merubah kita akan merubah menjadi LED seperti itu di sini saya punya ini ya punya PSU PSU politron untuk BL nya di sini saya sudah merakitnya ya ini kabelnya saya kasih BL 9 kancing 3 baris ya 9 kancing 3 baris saya pasang paralel di dalam karena untuk PSU ini ini juga 3 baris 8 kancing ya 38 kancing dipasang secara paralel seperti itu Oke ya sahabat semua di sini saya akan memberikan tutorialnya untuk cara memasangnya saya akan memasang utuh ya seperti ini satu PSU karena saya memakai BL eh inverter BL ini universal tv-nya nggak bisa star ya untuk PSU-nya TV-nya tidak bisa start karena disini hanya ada 12 volt untuk inverter belnya dia trobel tiga tidak ada tegangan disini oke sahabat semua karena hanya disini hanya ada 12 volt saya pasang ini ya saya pasang BL inverternya terbel biasa TV tidak mau start kitab kedip-kedip seperti itu disini saya mengakali dengan menambahkan satu buah PSU politron ya untuk caranya seperti ini ya sahabat semua ya untuk tegangan AC nya kita langsung ambil dari sini aja di bagian bawah langsung masuk ke sini untuk menyalakan PSU ini kita abaikan standby nya ya tinggangan standby nya kita abaikan saja jadi untuk kabel ini untuk kabel GBL nya kita pasang tegangan disini tentukan mana positif dan negatif lalu kita cukup mencari disini untuk PSU pada inverter kita cukup mencari in PSU pada inverter saja seperti itu untuk tegangan standby nya kita abaikan saja tidak usah kita bisa dipakai jadi kita disini hanya butuh tegangan untuk menghidupkan inverter pada PSU ini seperti itu oke ya sahabat semua disini pasti sahabat sudah tahu semuanya disini ada BL on disini saya akan mengambil hanya mengambil tegangan dan kita mengambil tegangan dari sini tegangan dari untuk PS on pada PSU Panasonic pada TV nya ini ya pada TV Panasonic nya seperti itu oke 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 ya sahabat semua kita rakit dulu disini saya akan mengambil hanya mengambil tegangan PS on saja untuk menghidupkan BL ini dari sini seperti itu jadi hanya cukup dua kabel saja ya ground sama tegangan tegangan PS on dari bawaannya TV ini seperti itu oke ya sahabat semua kita break dulu saya pasang dulu iya oke ya sahabat semua ini saya sudah pasang itu kabel AC ambil dari sini langsung ya di bawahnya ini masuk ke sini seperti itu lalu untuk kabel BL nya disini ya untuk BL nya terus ini adalah ground dan ini adalah PS on untuk menyalakan inverter BL pada PSU ini jadi untuk tegangan standby nya kita nggak usah aktifkan karena ini tegangan standby untuk PS on pada mainboard ya kita hanya mengambil PS on untuk inverter saja seperti itu oke oke ya sahabat semua kita baut dulu lalu kita tes iya oke ya sahabat semua ini kita sudah pasang sudah baut sementara dulu ya kita akan coba hidupkan kita akan coba hidupkan untuk TV nya ini baik kita sudah hidupkan ya kita lihat oke oke dia bekerja dengan normal ya kita matikan posisi standby ya ya BL nya tetap mati ya karena kita hanya mengambil PS on saja pada PSU ini untuk mengaktifkan inverter BL nya seperti itu oke ya sahabat semua semoga membantu assalamualaikum yang terima kasih